Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini Saya ingin menunjukkan bagaimana Membuat grafik pada Google Docs Kita masuk Jadi grafik yang dimaksud pada video kali ini Yaitu membuat grafik Garis, jadi sebentar Kita akan membuat satu grafik garis Kemudian membuat satu Grafik kolom Dan membuat satu grafik Pi Jadi Kita buat Kita buat file baru Jadi kita buka Dokumen baru Untuk lebih melihat jelas Bagaimana pembuatan dari Grafik yang sudah jadi tersebut Oke Dokumennya sudah Terbuka, kita tunggu Prosesnya Oke Jadi disini kita sudah bisa mengedit Kemudian pertama-tama Saya akan mengganti judulnya Misalnya saya berikan judul Tugas setuju Irma Kadir S B Oke 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 ya Oke sudah jadi Jadi Misalnya saya berikan judul Kemudian saya ingin Mengatur Mergin Ukuran kertas Dan lain sebagainya Kita bisa masuk pada file Kemudian Pilih Penataan halaman Jadi disini ada penataan halaman Silahkan klik Kemudian Nah Di penataan halaman Kita bisa mengatur Orientasi kertas Saya akan pilih Portrait Ukuran kertasnya Jadi beragam Ukuran kertas yang kita inginkan Saya pilih A4 Warna halaman Saya pilih putih Kemudian marginnya Atasnya 3 Bawah 2 Kiri 3 Dan kanan 2 Oke Nah Untuk membuat Grafik baris Kolom dan P Kita masuk pada Sisipkan Dan disini Sudah ada Diagram Nah di diagram ini Ada Batang Kolom Garis Dan lingkaran Pertama-tama Saya Misalnya saya akan Membuat Sebuah diagram Garis Dengan judul Perkembangan Nilai Matematika Perkembangan Nilai Matematika Oke Saya akan Sisipkan Saya kasih judul ya Supaya sebentar Lebih Tertata Untuk yang pertama Saya akan buat Diagram Garis Oke Diagram Garis Nah Untuk diagram Garis Pilih Sisipkan Kemudian Diagram Kita pilih Garis Oke Diagram Garis Sedang proses Menyiapkan Gambar Nah Gambarnya Sudah ada Kita bisa Edit ya Karena ini Masih dalam Bentuk umum Kita ingin Membuat Nilai Matematika Silahkan Buka Sumber Di Buka Sumber Ini Kita bisa Mengedit Nilai-nilai Memberikan Nama Kemudian Mengganti Periodenya Mengganti Judulnya Dan lain Sebagainya Oke Kita tunggu Masih Memuat Oke Sedang Diproses Oke Sambil Menunggu Proses Saya akan Ganti Periodenya Dengan Misalnya Untuk Nilai Matematika Semester 1 Kemudian Periode Kedua Saya akan Ganti Dengan Semester 2 Kemudian Ini Sudah Muncul Ya Tapi Saya ingin Mengganti Dulu Tim-tim Ini Dengan Nama Misalnya Anindia Kemudian Yang Kedua Dito Ketiga Lisna Keempat Rania Oke Disini Kita juga Bisa Ini Sembilannya Sudah Jadi Tapi Misalnya Kita ingin Mengganti Angka-angkanya Ya Juga Boleh Misalnya Seperti ini Anindia Pada Semester 1 Mendapat Nilai 85 Kemudian Di Semester 2 Dia Dapat Nilai 89 Untuk Dito 76 Ke Misalnya 88 Nah Ini Sudah Berubah Berdasarkan Nilai Yang Kita Masukkan Langsung Berubah Grafiknya Ini 80 Misalnya Dia Mengalami Penurunan Misalnya 76 Di Dia Juga Berubah Kemudian Rania 82 Ke Misalnya 95 Oke Nah Disini Kita Sudah Mendapatkan Nah Ini Sudah Terganti Nama Kemudian Semester 1 Semester 2 Dan Grafiknya Menyesuaikan Angka Sekarang Saya ingin Mengganti Judulnya Disini Kan Kita Bisa Ganti Poin Skor Ini Kita Bisa Ganti Klik Pojok Kanan Tanda 3 Pojok Kanan Atas Kemudian Pilih Edit Diagram Oke Sedang Diproses Kita Tunggu Nah Disini Sudah Ada Kita Pilih Sesuaikan Kemudian Judul Diagram Misalnya Ini Kita Ganti Ya Text Judulnya Misalnya Saya Ingin Mengganti Dengan Perkembangan Nilai Matematika Peserta Didik Oke Kita Ini Tadi Nilai Matematika Peserta Didik Nah Dia langsung Terganti Ya Ini Dia langsung Terganti Perkembangan Nilai Matematika Peserta Didik Ini Sudah Sempurna Kita Masuk Kembali Pada Google Dokumen Nah Disini Kita Klik Tanda Perbarui Sehingga Dia akan Memperbarui Seluruh Data Yang Ada Disini Nah Sekarang Sudah Diperbarui Diagram Garisnya Sudah Jadi Oke Untuk Mengedit Atau Memasukkan Tabel Pada Pada Diagram Karena Kalau Cuma Diagramnya Agak Ganjil Kita Coba Masukkan Ini Dikopy Paste Saja Ctrl C Kemudian Masuk Ke Dokumen Kita Copy Nah Saya Akan Pilih Tempel Tanpa Ditautkan Oke Ditempel Nah Disini Sudah Masuk Ya Untuk Tabelnya Jadi Sudah Jelas Oke Nah Sudah Ya Sekarang Untuk Diagram Garis Tidak Masalah Sekarang Saya Ingin Membuat Diagram Yang kedua Diagram Kolom Diagram Kolom Oke Kemudian Yang ketiga P Oke Untuk Diagram Kolom Jadi Ini Diagram Bentuk Diagram Kolom 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 Atau Grafik Kolom Ya Grafik Garis Grafik Kolom Saya Ganti Grafik Kolom Untuk Grafik Kolom Kita Masih Ambil Data Yang Pertama Perkembangan Nilai Matematika Pertama 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 Saya Atur Nah Disini Untuk Diagram Kolom Sama Kita Pilih Sisipkan Kemudian Pilih Diagram Dan Pilih Kolom Oke Kita Tunggu Prosesnya Dia Sedang Menyiapkan Nah Disini Sama Kayak Tadi Seperti Yang Tadi Kita Pilih Buka Sumber Kita Tutup Dulu Untuk Sumber Ini Nah Ini Sudah Terbuka Sama Ya Kita Ganti Juga Isi Isi Pada Diagram Kita Masih Mengacu Pada Diagram Garis Data Datanya Kita Samakan Dan Bagaimana Penampilan Pada Diagram Untuk Grafik Kolom Oke Nah Ini Sudah Muncul Kita Ganti Sama Seperti Tadi Ini Semester Satu Kemudian Periodi Kedua Saya Ganti Semester Kedua Untuk Tim Ini Anindia Kemudian Dito Kemudian Lisna 80 76 Ke 88 Kemudian Lisna 80 Ke 76 Kemudian Rania 82 Ke 95 Oke Jadi Secara Otomatis Point Score Pada Diagram Berubah Oke Saya Saya Edit Kembali Judulnya Edit Diagram Kemudian Kita Tunggu Prosesnya Oke Sesuaikan Kemudian Judul Diagram Oke Disini Perkembangan Perkembangan Nilai Matematika Peserta Didi Kita Masuk Kembali Pada Google Dokumen Kita Perbarui Oke Nah Pada Grafik Kolom Ini Sudah Terperbarui Jadi Dini Sudah Sesuai Pada Data Perkembangan Nilai Matematika Peserta Didi Oke Mudah Kan Selanjutnya Kita Akan Membuat Grafik Pi Atau Diagram Oke Caranya Sama Kita Pilih Sisipkan Kemudian Diagram Dan Kita Cari Lingkaran Oke Lingkaran Ini Sama Kita Akan Edit Kita Akan Buka Sumbernya Saya Akan Hapus Kembali Ini Oke Nah Untuk Untuk Lingkaran Misalnya Saya Akan Membuat Data Baru Misalnya Saya Ingin Persentase Pelengkaran Tata Tertib Peserta Didik Ya Jadi Misalnya Saya Akan Edit Tim Tim Ini Sebagai Kelas Misalnya Kelas 7 A Kemudian Di bawah Kelas 7 B Kemudian Tim Ketiga Itu Kelas 8 Tim Keempat Adalah Kelas 9 Nah Ini Periode Untuk Semester 1 Semester 1 Pelenggaran Yang Kita Dapatkan Di Semester 1 Misalnya Untuk Kelas 7 A 24 Persen 36 12 Persen Misalnya Ini Saya Ganti 22 Maka Akan Berubah Seperti Ini Jadi Dia Langsung Menyesuaikan Oke Jadi Untuk Kelas 7 Ini Sudah Ada 21 8 Persen Oke Ini Langsung Dia Langsung Berubah Dalam Bentuk Persen Misalnya Sudah Ada Jumlah Siswanya Untuk Kelas 7 A Melakukan Pelenggaran 24 Nah Dia Langsung 21 8 Persen Oke Saya Akan Mengganti Kembali Judulnya Karena Untuk Ini Agak Ganjil Ya Kalau Namanya Di atas Point Score Kita Ganti Judul Oke Sedang Diproses Jadi Bagian Jaringannya Stabil Ini Mungkin Prosesnya Bisa Lebih Cepat Oke Sudah Ada Sesuaikan Kemudian Judul Diagram Dan Sumbuk Saya Ganti Dengan Persentase Pelanggaran Tata Tertip Peserta Didik Perkelas Oke Sudah Belerti Ini Kita Lihat Oke Pelanggaran Pelanggaran Tata Tertip Peserta Didik Perkelas Oke Kita Masuk Pada Google Dokumen Kemudian Kemudian Kita Perbarui Pada Grafik P Oke Kita Tunggu Sampai Dia Muncul Kata Perbarui Peserta 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati